Intro Yuk kita ketemu lagi Minggu lalu ya Saya yang gak hadir Minggu sebelumnya mas Anadi yang gak hadir Sekarang kita Full team Dan makin berbobot Diskusi kita karena ada mas Gestal Jiptia Baswara Mas Gestal makin berbobot Karena bobotnya memang Memang saya dan mas Gestal aja udah Menuh-menuhin framenya Kamera gitu ya Apa kabar mas? Alhamdulillah sehat Sehat ya? Oke Alhamdulillah mas Dan hari ini kita akan ngobrol Topik yang Apa namanya Lumayan ini ya Lumayan baru ya Lumayan baru ya mungkin istilahnya baru Istilahnya baru tapi sebenarnya Sudah lama mas Apa namanya pengertiannya itu Pengertian yang Yang ya Sudah banyak dibahas juga sih Betulnya ya Cuman keren ini istilahnya Great And resilience Betul Gitu mas Dan jadi kita akan Bagaimana menumbuhkan ya Powernya Great and resilience ini Di tempat kerja gitu Dan yang menyenangkan Kita tidak hanya berdua Tapi juga bersama-sama dengan Dosen ya Dosennya Universitas Siputera Surabaya Ibu Ira Krisyanti Dewi Koreksi nama Kalau Koreksi saya Kalau namanya salah Ibu Ira Krisyanti Dewi SPD MSM Sangat benar sekali Sangat benar sekali Fira apa kabar? Sehat? Tanpa perlu gelar Alhamdulillah Sangat sehat sekali Bersemangat ya Asupan daging kemarin Keren Keren Kok tidak mampir sih ini daging Kemarin belum kenal soalnya Kemarin belum kenal ya Oke Oke Baik Punahmi kita awali saja Untuk menyamakan persepsi Tadi sih saya tahunya Setelah baca Apa namanya Materi yang dikirim ya Great and resilience Intinya adalah Orang yang tidak mudah Menyerah Orang yang tidak gampang menyerah Gitu ya Tapi secara konsep Mungkin Great and resilience itu Apa Dan bagaimana Ini penting Untuk keberhasilan Di tempat kerja Silahkan Ya Jadi Dalam kondisi saat sekarang Dimana Kalau saya bisa katakan Bahwa Kondisi pemulihan ekonomi Belum sepenuhnya Apa pulih Seperti sedia kalah Gitu Masih Masih bertahap Dan kemudian Oh ya Sudah Sudah kelihatan Keren Sudah dada-dada Tadi belum dada-dada Oke Lowing Tapi ini sudah banyak yang tahu ya mas Mulai banyak yang tahu Karena ini memang baru Baru kita ini Jadi sahabat Merkuri Kalau Anda biasanya mendengarkan Melalui streaming Itu dan itu Hanya bisa mendengar Suara Bu Novi Pak Sumarwito juga ini ya Oh ya Silahkan sekarang Melalui Merkuri FM Website kami MerkuriFM.id Itu Anda juga bisa melihat Wajah-wajah cantik Wajah-wajah ganteng Para narasumber Kalau saya mah Standar aja Oke Di MerkuriFM.id itu Streaming kami Sekarang sudah Dilengkapi dengan visual Jadi Apa yang terjadi di studio Anda bisa Mengikutinya Baik Great and Resilience Ya Baik Jadi Di situasi yang saat sekarang Dimana banyak perubahan terjadi Dan dituntut benar-benar berubah Mas Aldi Ketika Belum sepenuhnya pulih Ketika Banyak hal yang baru Itu belum bisa diterima Artinya Belum banyak orang Yang bisa beradaptasi Dengan situasi-situasi Baru setelah pandemi Maka sebenarnya Great and Resilience Ini makin dibutuhkan Jadi ini Gabungan antara Passion Gitu ya Passion Terus keinginan Untuk menyelesaikan sesuatu Sampai selesai Itu Great-nya Lalu kemudian Kalau Resilience-nya itu Mengandung Apa ya Kemampuan beradaptasi Jadi kalau misalnya gagal Bisa balik lagi Punya optimisme Dan kemudian Bisa mengelola Kondisi yang Tertekan Mengelola Apa ya Apapun Sehingga dalam kondisi tertekan Dia tetap bisa menyelesaikannya Seperti itu Oke Jadi ini pokoknya tangguh lah ya Tangguh Juang tangguh Bu Ira mau menambahkan Soal Great and Resilience ini Iya Baik Terkait Great and Resilience ini Memang saya sampaikan Bu Novi ya Ini Ibu yang milih Bu Ira Soalnya Ibu mau bahas apa Saya menyesuaikan Ini Bu Ira Saya lihat Pertama kan Proses manajemen ya Bu Ira Pengelolaan Terus saya coba Cari istilah ya Karena itu tadi Nyambung Bu Novi Karena pandemi Kemudian karena Kita ini kan sekarang Kerja dengan Gensi ya Seperti Mas Gini Kayaknya Gensi ya Saya Gen X soalnya Akhirnya saya mikirkan Gensi ini generasi instant ya Jadi akhirnya saya berpikir Ya sudah Great aja Karena butuh apa ya Ketekunan Kegigihan ya Kemudian kalau Apakah dengan kata lain Anak-anak Gensi Kurang tekun Kurang gigi Ada yang seperti itu Karena saya masuk Ada yang seperti itu Saya masuk di grup HRD Itu mengeluh Mengeluh Seperti itu Jadi 80% itu Mengeluh Gensi 20% nya Di kantor saya Gensi gak apa-apa Itu baik-baik aja Oke Yang protes itu komplain Kantormu seberapa besar Semua tolak Enterprise gitu Eker-ekeran Jadi saya akhirnya Oh ini Sudah Great aja Gitu sih Pak Memang istilahnya Sudah lama ya Tapi kalau Karena sudah lama Menurut Bu Novi Kalau saya sih ya Baru-baru sih Pak Karena saya nemu Bukunya Angela ini tadi ya Profesor Angela Sehingga saya Bukan hanya terkait Jalur langit ya Karena saya akademisi Jadi saya juga Jalur teori Kita butuh apa Endurance ya Ketekuan Kegigian Dan kalau Resilience itu Kayak daya tahan Itu tadi loh Tahan banting Kita ketemu Gensi Kemudian ketemu Gen Y Dan macem-macem Kan Kalau enggak bisa Baperan Seperti itu Jadi saya juga Nyangoni diri saya Untuk life goal nya Ya Great ini juga Oke Itu ya Dan Dari Apa penjelasan Dua narasumber saja Kita tahu Begitu pentingnya Great and resilience Ini untuk perusahaan ya Untuk tempat kerja Nah Silahkan memberikan Pembelaan Apakah Apakah anda termasuk Yang tidak tekun Tidak gigi Tidak tekun Tidak gigi Kalau itu mungkin Bisa ditanyakan Bu Novi ya Iya kan Soalnya saya juga Enggak bisa lihat Kalau menurut saya Tekun-tekun aja sih Gimana ya Jadi Ya mungkin Itu juga merupakan Salah satu pendapat Sebagian banyak orang ya Kepada Saya sebagai wakil Dari Genzi Saya sebagai wakil Dari Genzi Yang bahwasannya Katanya Anak Genzi itu Kurang tekun lah Kurang lain sebagainya Nah Kalau menurut saya sendiri sih Yang saya alami Untuk saat ini kan Dunia kerja ini Berupakan dunia yang baru Buat saya Nah jadi Saya itu masih pengen Untuk Coba-coba Ya Masih pengen untuk Lihat Gimana sih Kalau yang ini Seperti apa Yang ini seperti apa Seperti itu Jadi mungkin Kalau dikatakan Gak tekun Dan gampang bosan Ya Tapi ketika kita Dikasih tantangan Terus kita ada Tuntutan untuk Menyelesaikannya Nah mungkin disitu Poin apa ya Kegigian yang bisa Saya berikan itu disitu Saya tertantang Sama gini Soalnya kan Genzi kita sering juga Misal Kayak main game Gitu aja Main game itu kan Pengen kan menyelesaikan Nah saya nanggupnya Untuk pekerjaan juga Seperti itu pak Pengen untuk Menyelesaikan Kegiatan yang diberikan Atau pekerjaan yang diberikan Seperti itu Kita tanyakan Keatasannya langsung Apakah sudah memberikan Tantangan Dalam bentuk game-game Untuk anda Brunovi mohon maaf Ini live lho ku ya Saya di warning dulu Lu kan gitu ya Ini Jadi Saya yang diingatkan Ini live lho ya Nanti kalau gak Kalau gak dituruti lagi ya Bisa di BA lho Atasannya bisa di BA lho Ngomongnya hati-hati lho Tapi Hari ini kan Kalau Kalau sama Mas Gestal Kita percaya Ini orang yang sudah Teruji Karena yang Yang hire itu kan Apa Praktisi yang sudah Pengalaman betul Berpuluh-puluh tahun Setuju Nyari orang gitu ya Setuju Merekrut orang gitu ya Tapi Brunovi apa yang disampaikan oleh Bu Ira tadi kan Sesuatu yang menarik ya Bahwa Dan itu menjawab Diskusi panjang kita selama ini ya Bahwa anak-anak agensi Emang Dan di Konfirmasi Langsung oleh Mas Gestal Butuh tantangan Butuh apa Tapi persoalannya Apakah memang Mudah memberikan tantangan mereka Untuk Untuk bisa Terus jalan Tantangan terus Jadi capai juga Kita yang mikir tantangan Untuk dia gitu loh Capai mikir tantangan Gimana komentarnya Oke Jadi kaitannya dengan Ini tadi ya Sebenarnya Grid itu juga untuk Mencapai tujuan jangka panjang Panjang Tujuan jangka panjang Jadi ketika Kalau kita mau Tujuan jangka panjang Ya kalau misalnya Orang bekerja juga Diberikan gambaran tentang Seperti apa sih Pekerjaan mereka Apa yang membuat mereka Merasa bermakna Dulu waktu awal Kami Saya merekrut Orang baru Itu biasanya saya minta Mereka membuat presentasi Tentang Apa Apa namanya The way of work Jadi apa alasan Seseorang bekerja Sebenarnya Di dalam itu Yang saya Yang saya Dapatkan adalah Bukan hanya presentasi Meskipun saya berikan Referensi bukunya Tetapi saya Mendapatkan Apa ya Gambaran Bagaimana dia Memaknai sebuah pekerjaan Atau bagaimana Dia mengaitkan Aspirasi diri Pribadinya itu Terhadap pekerjaan Yang dia pilih Gitu Mas Aldi Jadi Itu ketika Saya menyeleksi Gitu ya Jadi Beberapa Sebagian besar lah Kemarin yang Kalau saya sudah Anggap potensial Bisa dilanjutkan Maka saya akan Memawancara Meminta mereka Melakukan presentasi Dan itu sebenarnya Tujuannya ke sana Jadi Saya ingin melihat Kecocokan antara Aspirasi pribadinya Dia dengan Aspirasi karir Yang saya Cocokkan dengan Kebutuhan Apa Persyaratan pekerjaan Di tempat kami Seperti itu Nah dengan Seperti itu Kemudian Paling tidak Saya mendapatkan Oh oke Yang tinggal Kemudian tinggal Membentuk Di Apa ya Di preteli Kedalam Tadi itu Tujuan tantangan Tantangan jangka pendeknya Kayak gitu Mas Nah tantangannya adalah Ketika memberikan Tujuan jangka pendek Kebutuhan organisasi Itu seringkali Tidak bisa Kan kita Yang melihatnya Secara makro Dari atas gitu ya Mas Kadang yang di bawah itu Tidak ngerti Ketika kemudian Diswitch Kemudian Kita ngatur Pekerjaan yang memang Awal sudah dirancang Begini Terus harus berubah Dengan kondisi yang ada Sementara proyek yang berjalan Pun juga sebenarnya Apa namanya Naik turun Kondisinya Dinamikanya besar sekali Seperti itu Jadi Memberikan penjelasan Tentang Mengapa Tugas ini diberikan Yang penting itu Mengapa kita memilih dia Dan Apa yang kita harapkan Dari dia Ketika dia Kita minta untuk Melakukan pekerjaan itu Jadi Sebenarnya disana gitu Saya beranggapan Bahwa Ya dengan diberikan Gambaran ini Dengan asumsi bahwa Mereka sudah tahu Bahwa pekerjaan mereka Apa ya Istilahnya Nature dari pekerjaan Di konsultan seperti ini Mereka akan terpacu Untuk mencapainya Gitu Dan juga diberikan mentor Ya yang menarik juga Bu Ira yang menarik juga Dari apa yang Bu Novi sampaikan Sebagai contoh langsung Tidak langsung Di perusahaan gitu ya Nah itu Apakah anak-anak Gensi ini Termasuk juga Yang adaptif Untuk misalnya Digeser-geser Tempat kerjanya Bidang pekerjaannya Harusnya Iya Sangat adaptif Mereka gak ada masalah ya Misalnya Oh plan Mereka sudah terbiasa Dengan plan A Plan C Gitu ya Jadi misalnya Seperti kata Bu Novi tadi Oh kalau proyeknya Ternyata ini Mesti digeser nih Ini kamu nanganin ini ya Gitu kira-kiranya Itu anak-anak Gensi It's okay ya Itu kalau nature Di tempat kami ya Tapi kalau misalnya Di keselur Secara umumnya Secara umumnya Mungkin karena ini kan Pelajaran untuk teman-teman Apa namanya SGM Pengelola SGM Kalau secara umum Bisa sih multitasking ya Karena tuntutan dunia kerja Sekarang kan begitu Kasarannya itu kayak Kita sudah bilang di awal Kerja beca-becaan Seperti itu Jadi gak ada harus Misalnya kalau Detailer-tailer Terus sampai Sampai seumur hidup Begitu ya Tapi dia juga harus Seles Kepan-kapan belum Tak pakai istilahannya Baca-becaan Soalnya saya jadi Langsung inget kartolo Kata kartolo gini Dalam hidungannya Risa iki ugal-ugalan Turung rabi Wis beca-becaan Ini Soalnya kok ya persis Beca-becaan Paling Paling Bu Ira sama saya Suka dengerin kartolo Wong Surabaya Wong Surabaya Kalau secara umum itu tadi Tapi kalau secara khusus Ada juga sih Perusahaan yang mengkhususkan Tidak bisa dipindah-pindah Seperti itu Terus Ada problemnya Kadang mereka sedikit rewel Gitu ya pak ya Sedikit rewel Dulu kan saya Apply-nya secara tertulis Di posisi ini Kok sekarang dipindah ini Itu dan sebagainya Baper Kemudian besok Sudah ngebrak meja Resign Seperti itu Nah cuma saya juga Mengarisbawahi sih Kata mas Gastel Tadi ya Saya orang yang kurang suka Ketika kita Interview Ya merekrut Kemudian bilangnya Coba-coba Pasti saya tidak akan Ambil anak ini Karena bagi Bagi saya itu Kerja profesi ya pak ya Kalau gak mau Ya di rumah saja Nonton drama Korea Begitu Jadi saya Tidak ada kata Dicoba-coba Pasti saya mundurkan dia Saya kurang suka pak Telinga saya Jadi ya harus Ya itu tadi Siap Gitu lah Siap Lapan enam ya Gak boleh Coba-coba Caplang itu Ya oke Bu Ira Saya ingatkan ini live Loh Bu Ira Jadi imbang Saya mewakili jeneng Karena Apa namanya Kepedulan gender Ada ya Oke kita break dulu Nanti kita lanjutkan kembali Untuk Diskusi kita Oke kita lanjutkan kembali Tadi diskusi kita Sudah selesai pada Warning saya Untuk para narasumber Yang sudah dari Gens Yang bukan Si Kalau saya sama Gestalkan Dari Gensi Kalau dia si beneran Kalau saya si sialan Oke Kita lanjutkan kembali Kita masih membahas Great and Resilience Di panggih hari ini Sahabat Mercury Dan silahkan ya Kalau Anda mau sharing-sharing Ditunggu Di 031-562-0096 Atau juga 567-9696 Atau melalui Whatsapp Juga boleh di 081-730-0096 Ya Kalau pertanyaan Kenapa Great and Resilience Ini penting Itu sudah terjawab Dari diskusi Tapi kemudian Yang menarik adalah Apakah Great and Resilience Ini Kawan bayi Kalau orang Jawa bilang Sifat bawaan Gimana Gak juga sih Pak Gak juga ya Gak juga Penjelaskannya gimana Artinya Great and Resilience Itu Dikembangkan ya Pengembangan Pengembangan ini kan Bisa pengaruh Kalau dari internal Seperti saya tadi Karena saya itu Suka baca buku Akhirnya nemu Kalau saya itu sih Pak Bukan karena training sih Karena saya kenal Great itu ya Dari baca buku Kemudian Saya berpikir Oh bagus ya Buku ini Untuk digembangkan Kemudian mulai Dia ke Training Training ya Akhirnya banyak Para Narasumber Instruktur Melakukan Management Untuk Staff Karyawannya ya Dengan Memperlengkapi Mereka Great ini tadi Karena memang Sangat-sangat Penting ya Untuk life goals Mereka Sehingga Kalau secara eksternal Ya dari Lingkungan Nah lingkungan ini Yang Kembali ke Corporate culture Kalau mereka ingin Life goalsnya Antara Perusahaan Dan karyawan Seimbang Artinya The happiness of people And productivity of people Itu yang saya suka Pak Kalau karyawan happy Itu kerjanya Productive Ya Ngegas gitu ya Jadi saya rasa sih Kalau saya sih ya Dari Kembangan Atau dikembangkan Bukan karena bawaan Kalau bawaan itu kan Bakat ya Ya Bakat Dan bakat itu Belum tentu Gigis juga ya Kadang orang pinter Orang ini Belum tentu Punya grid Ya artinya Orang mutungan Enggak mutungan Itu bisa dibentuk juga ya Sebagiannya Kalau Sebagian yang lain kan Pasti bawaan ya Tapi kan Ini bisa dibentuk Oke kita ke penelpon Selamat pagi Mercury Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak sudah Sudah nonton di MercuryFM.id Pak Iya itu Aku sih Bingung lagi buka ya Oh iya iya Kalau mau buka google Nanti ketik MercuryFM.id Aku kan Kuno ya Gaptek ya Gini Gini loh Saya ini Pegawai Itu disuruh Isok apa-apa Jadi koyok Satpam Sudah di customer service Itu kan Satpam yang kudusnya Menjaga keamanan Tau Lalu apa Anu Duduk bagiannya Orang kebang itu Dia keradaini Itu kan bukan Bukan jobnya dia Betul gak gitu Jadi Jadi Atau Macem-macem lah Gitu ya Tapi Tapi Apa itu Pendapatannya Gajinya Itu Double Apa Double Apa enggak Gajinya itu Saya panggil Saya Aku Dari Satpam Apa Jadi Orang itu kan Apa Ngerangke-merangke Jabatan Anu Gitu Pasti Gajinya Ya harus Double Eh Ya lo Double Itu Perusahaan Mampu enggak Ya Enggak Ya Resent Saya Saya itu Enggak Bisa Saya Jadi Manager Jawa Kedengar kos-kosan Dewi lah Kayak gitu Oke Itu Bagaimana Saya ingin Tanyakan Pendapatannya Yang Double Double Itu Bisa Enggak Bisa Bisa enggak Perusahaan Mampu Bayari Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Kita tanyakan Keanangan agensi Andai dia jadi Pimpinan Mungkin Monggo Mas Gastal Ya Kalau untuk Case saya sendiri Mas Aldi Kalau saya kan Di bagian Konsultan Yang Bawasannya Ya kerjanya Enggak mungkin Cuman Itu-Itu aja Kadang juga Ke kanan Kadang juga Ke kiri Dan sebagainya Tapi Kalau Bu Novi Mengedaki Double Saya juga Enggak menolak Oh iya Kalau triple Ya bagiannya Aku Berkata aku Berarti Jadi Kalau Saya Sendiri Saya kurang Relate Untuk Misalkan Tugas yang Cuman Fokus Pada Satu Satu Job Saya kurang Relate Saya juga Enggak bisa Menjawab Karena disini Saya sendiri pun Untuk tugas-tugasnya pun Juga Beranekar agam Terus Benar-benar kita itu Harus dituntut untuk Menguasai banyak hal Ya contohnya aja Kayak siaran di radio Ini aja pak ya Jadi ini juga Salah satu Hal yang baru Bagi saya Untuk Tampil di depan umum Seperti ini Jadi Kalau saya sih Ya karena Tuntutan tugasnya Seperti itu Ya saya melaksanakannya Kurang lebih Seperti itu Mas Aldi Oke Baik Bu Nafi sekarang Gini pak Pak Sumarwito Jadi kalau misalnya Case-nya Security Double-double Gitu ya Pak Zaman sekarang itu Tuntutan pekerjaannya Bisa jadi Sangat berbeda Dengan Masa-masa Yang lalu Dan juga Tergantung pada Konteks Apa Tempat kerjanya Kalau dia security Di sebuah perbankan Menurut saya Karena sebenarnya Secara keamanan Dan sebagainya Perbankan Pasti sudah Sudah secara Sistemnya Sudah di Secara lingkungannya pun Dan manajemen Sudah memastikan Sehingga kalau misalnya Ada petugas sekarang Security Diminta untuk Apa namanya Ikut membantu Melayani Customer Menurut saya sih Masih oke Dan sebenarnya Kalau kita lihat Di BCA Karena itu Bagi perusahaan Itu juga menjadi Nilai tambah Karena BCA Juga akhirnya Menjadi bank Yang menjadi Rule model Dari bank-bank lain Bagaimana Seorang security Yang dulunya Hanya dianggap Sebagai guard Atau penjaga Sesuat Apa keamanan Tapi juga Bisa ramah Bisa luas Bisa memberikan Pelayanan yang Excellent Terhadap Pelanggannya Dan Itu pasti ada Batasnya Tidak mungkin Dia yang Transaksi Pegang Apa namanya Uang Dan sebagainya Tidak Paling Yang dia Butuhkan Adalah Dia bisa Membantu Kalau mau transfer Pakai form Apa Kalau ini Berdatang kemana Bahkan Dia bisa Membantu Kalau misalnya Mau ganti ATM baru Kayak gitu Mau ganti ATM baru Itu dia bisa Bantu Mau Ganti PIN baru Nah itu Bisa Bantu Karena kan Tidak mungkin Misalnya Di hari Minggu Menyediakan Petugas CS Yang Probability Kejadian Misalnya Orang mau Ganti PIN Dan sebagainya Itu kan Tidak banyak Kan Tidak mungkin Harus Satpamnya Itu Diedukasi Untuk bisa Melakukan Seperti itu Dan itu Sebenarnya Tidak Mengurangi Esensinya Dia Bekerja Karena Dia dibekerja Di jam Kerjanya Hanya Pekerjaannya Yang diperluas Seperti itu Gitu sih Bukira menambahkan Betul Sepakat dengan Bu Novi Maksudnya Seperti itu Saya Saya senang Sama Pak Sumarwi Suaranya Bagi kartolo Saudaranya Kartolo Aris Roboyo Pukul semua Di sini Suaranya Oke Menyambung Menyambung dari Bu Novi Kalau Saya tadi kan Mungkin Karena Sempat Ngomong Perbankan Langsung Bapaknya Tadi Kalau Satpam Dan ini Mungkin Bu Novi Tadi Sudah sangat Jelas Cuma Saya Menambahkan Artinya Multitasking Kan Sesuai Dengan Skillnya Jadi Tidak Sembarangan Seperti itu Maksudnya Tapi Juga Dilihat Besar Kesetilnya Perusahaan Cuma Kalau Terkait Tadi Wah Saya Sensi Karena Terakhir Itu Ada Kalimat Yang Saya Tanyakan Adalah Pendapatan Nah Itu Yang Ditanyakan Bukan Pekerjaan Saya Bisa Jelaskan Kalau Pendapatan Ini Seperti Saya Saya Ketika Pindah Ke Suatu Kampus X Itu Saya Ngin Tiarap Tidak Mau Jabatan Apapun Karena Saya Mungkin Agak Sedikit Lelah Jadi Saya Moti Harap Dulu Begitu Nah Ternyata Tidak Bisa Ada Jabatan A BCD Di Rappel Itu Tapi Akhirnya Dan Ternyata Terakhir-terakhirnya Itu Kita Dihitung Dari KPI Jadi Dari Bonus Kalau Misalnya Jabatan Itu Tergantung Ya Ada Jabatan Yang Mungkin Jangka Panjang Yang Memang Bicaranya Ada Loans Atau Tunjangan Disana Terus Yang Jabatan Itu Hanya Sementara Perprojek Itu Memang Nanti Kearah Bonus Jadi Akhirnya Ya Sudah Saya Nerimo Yang Pandum Ya Seneng Saya Sak Jani Akhirnya Tadi Kan Bapaknya Taya Pendapatan Seperti Itu Dihitung Belakangan Pada Saat KPI Berapa Bonus Itu Akan Keluar Dan Sangat Berbeda Dengan Yang Tidak Kerja Sama Sekali Pak Sumerwito Memang Agak Salah Kalau Nanya Kenara Sumber Itu Bukan Pendapatan Tapi Pendapat Pendapatan Ya Makanya Kompet Pendapatan Susah Kemudian Saya Menyapa Ibu Eni Halo Ibu Eni Selamat Pagi Terima Kasih Sudah Berkenan Mampir Ya Pertanyaannya Apakah Grid Dan Resilien Selain Diterapkan Di Perusahaan Apakah Juga Bisa Untuk Tim Dalam Keluarga Pada Anak-anak Kita Supaya Mereka Bisa Menjadi Bekerja Yang Tangguh Mohon Penjelasannya Silahkan Mohon dari Siapa Bu Ira Dulu Oke Tadi Di awal Saya Sempat Bilang Oh Grid Ini Bukan Hanya Terkait Jelur Langit Tapi Saya Sangat Mendukung Jika Ibu Mau Menerapkan Dan Mempraktekan Apa Yang Ada Di Bukunya Grid Itu Karena Bisa Mengajarkan Anak Untuk Kedepannya Punya Hal-hal Yang Tangguh Jadi Orang tua Tidak Menuntut Anaknya Hanya Berprestasi Kemudian Apa Nilai Rapotnya Bagus Juara Ranking Dan sebagainya Tapi Kalau Ternyata Dia Kecil Hati Misalnya Hanya Jagoan Kandang Misalnya Nah Ketika Ada Di Dunia Kerja Atau Mungkin Di Masyarakat Grid Ini Bisa Menjadi Suatu Pembuktian Tadi Bu Novi Kan Bilang Sempat Jatuh Misalnya Dua Kali Bangkit Sepuluh Kali Sehingga Anak Kita Tidak Cemen Istilahnya Genzio Nangisan Baperan Atau Cemen Gembeng Itu kita Cemen SD Gembeng Peca Peca Kita Semua Jatuh Ya Tidak Cemen Ya Justru Itu Dimulainya Dari Keluarga Tadi Mas Adi Nanya Apakah Ini Bawaan Atau Bisa Dibentuk Nah Pembentukan Pertamanya Itu Justru Sebenarnya Di Keluarga Bu Eni Seperti Itu Jadi Paling Gampang Gimana Saya Menerapkan Ke Anak Saya Perasaan Saya Tidak Terlalu Menerapkan Tapi Alhamdulillah Bahwa Di Apa Ya Di Pendidikan Anak Saya Juga Baik Saya Mengatakannya Baik Kalau Saya Ngasih Contoh Ya Mas Mungkin Anak Anak Juga Saya Tidak Karena Saya Dua Anak Saya Kebetulan Laki-laki Yang Anak Laki-laki Mulai Kecil Tidak Bisa Diatur Tidak Pernah Kelihatan Belajar Kalau Tidak Butuh Ibunya Kalau Di Telepon Ada Apa Sampai Sekarang Kalau Sama Anaknya Gede Ada Apa Enggak Cuma Kangen Aja Ada Apa Lagi Gitu Tidak Potong Ibunya Bapaknya Jadi Saya Cuma Mikir Kita Memberi Contoh Paling Gampang Seperti Itu Sehingga Kalau Mengerjakan Apa Apa Ya Dikerjakan Sampai Selesai Terus Apa Ya Mengapresiasi Apa yang Sudah Mereka Capai Mendukungnya Lewat Seperti Itu Mas Secara Tidak Langsung Kalau Saya Melakukannya Secara Tidak Langsung Menyediakan Misalnya Saya Menyediakan Buku-buku Bacaan Yang Kayak Encyclopedia Kayak Gitu Tapi Yang Untuk Anak-anak Gitu Ya Sebenarnya Itu Tujuannya Adalah Ketika Anak-anak Secara Tidak Langsung Saya Bila Kalau Kamu Tidak Tahu Apa-apa Atau Waktu Tidak Ada Google Kalau Kamu Tidak Tahu Tentang Sesuatu Hal Itu Disitu Ada Buku-buku Yang Kamu Bisa Buka Maksudnya Kalau Kamu Mau Cari Tahu Kamu Melihatnya Disitu Seperti Itu Jadi Kalau Saya Lebih Menyediakan Saranannya Saya Tahu Anak-laki Tidak Bisa Dipus Seperti Itu Dan Bapaknya Kan Masa Ditahu Bapaknya Kan Modelnya Bukan Orang Yang Straight Forward Kayak Gitu Kalau Saya Ngepus Anaknya Pasti Gigeran Kayak Kita Hari Ini Ada Wakil Dari Gen Z Gestal Akan Cerita Bagaimana Great and Resilience Dilakukan Bapak Mamanya Diawali Dengan Pemberian Nama Nama Yang Disematkan Ke Dia Itu Tidak Umum Gestal Makanya Tadi Membuat Rasa Ingin Tahu Saya Menanyakan Apa Artinya Ternyata Itu Di Psikologi Karena Ayah Seorang Pendidik Silahkan Cerita Ini Kaitannya Dengan Yang Great and Resilience Jadi Mungkin Karena Nama Itu Sudah Sering Mendengar Gistal Apalagi Saya Kan Juga Dari Desa Desa Banget Malah Dan Nama Gistal Lumayan Aneh Jadi Saya Setuju Dengan Harus Namanya Menurut Panjendengan Kalau Dari Desa Desa Banget Itu Namanya Anda Bapak Ijo Kartolo Saya Juga Setuju Dan Saya Sependapat Dengan Bu Novi Bahwasanya Apa Yang Kita Tampilkan Di Luar Atau Apa Yang Saya Tunjukkan Di Luar Itu Tidak Lebih Dan Tidak Kurang Jadi Pendidikan Yang Ada Di Keluarga Saya Karena Ya Role Model Saya Juga Bapak Sama Ibu Memberikan Contoh Menguatkan Bu Novi Contoh Jadi Kalau Di keluarga Saya Bapak Dan Ibu Itu Bukan Tipikal Orang Yang Banyak Omong Maksudnya Kamu harus Gini Kamu harus Gini Enggak Kalau Bapak Wess Semisalkan Nanti Kamu Kesusahan Boleh Ono Dwi Biaran Nih Bener-bener Mentok Baru Tengok Bapak Seperti Itu Jadi Saya Dari Kecil Tidak Pernah Diberi Tuntutan Kamu Harus Seperti Ini Kamu Seperti Enggak Tapi Gule Ono Dunya Umur Dwi Gitu Kalau Pesan Bapak Ke Saya Jadi Saya Dulu Kan Banyak Mencoba Hal-hal Seperti Olahraga Terus Kecuali Seni Saya Gak Mahir Dalam Seni Jadi Yang Dulu Waktu SMA Masuk IPA Terus Tiba-tiba Kuliah Pindah Ke Psikologi IPS Dan Sebagainya Seperti Orang Tua Saya Gak Pernah Memberikan Tuntutan Gak Pernah Kamu Seperti Seperti Tapi Belajar Sendiri Di Jalan Itu Gak Usah Seperti Bapak Ocok Terpaku Sama Bapak Ocok Terpaku Sama Ibu Soalnya Kalau Kamu Terlalu Terpaku Di situ Jadi Kamu Gak Tahu Tekanan Dari Luar Itu Seperti Apa Soalnya Kamu Lihat Posisi Yang Ideal Saya Nantuk Seperti Itu Kan Makanya Saya Dilemparkan Ke Surabaya Jauh Ketika Kuliah Ya Tapi Di Surabaya Saya Dulu Ngekos Sudah SMA SMA Sudah Di Surabaya Tenggale Cuma Rumah Saya Jauh 100 Kilometer Lebih Dari SMA SMA Jadi Saya Sudah Ngekos Dari Keluar SMA Sudah Tenggal SMA Nantinya Dikos Kos Seperti Itu Bahkan Sama Ibu Saya Saya Dimarahi Kalau Setiap Minggu Itu Pulang Duit Munggu Bapak Saya Mulai Mulai Becala Lama Mulai Mulai Dua Bulan Tiga Bulan Seperti Itu Kalau Gembek Enggak Alasannya Kadang Kangen Ibu Soalnya Kalau Di rumah Makannya Lebih Enak Bebas Bawai Hak Berat Berat Tinggal Buka Kalau Dikosan Susah Gitu Jadi Kalau Saya Ya Benar-benar Belajarlah Di Jalan Gitu Biar Kamu Lihat Seberapa Luas Dunia Itu Jangan Cuma Terpaku Di Daerah Namanya Munjungan Jangan Cuma Terpaku Di Munjungan Artinya Munjung-munjung Engpangan Desanya Namanya Munjungan Daerahnya Namanya Alhamdulillah Siap Siap Itu Bu Emi Contoh yang Saya Pikir Sudah Sangat Luar Biasa Ya Saling Melengkapi Resumber Kita Ini Kebetulan Kok Bawa Gastal Gitu Kadang-kadang Datang Sendiri Tapi Diundang Kalau Kita Sekarang Ingin Berbicara Tentang Ketika Bu Ira Ketika Nge-recruit Itu Kan Kita Bisa Melihat Enggak Anak Ini Tangguh Anak Ini Resiliencenya Oke Bisa Melencengkan Bisa Melenceng Di Perjalanannya Apa Yang Kemudian Organisasi Harus Lakukan Untuk Supaya Mereka On Track Grid And Resiliencenya Itu Seperti Yang Diharapkan Kalau Dari HRD HRD Yang Bisa Membau Pasti Dia Bisa Tahu Orang Ini Grid Atau Enggak Karena Sudah Rohnya Dia Lihat Orang Itu Untuk Terkait Pasti Ada Melenceng Karena Saya Sering Misalnya Security Atau Karyawan Di Perbankan Ketika Sudah Training Beberapa Bulan Itu Guaya Setelah Training Pagi Semangat Pagi Semangat Bukan Hanya Incentive Tapi Semangat Tinggi Tapi Terus Akhirnya Jadi Di Klan Barang Yang Turun Mau Nggak Mau Kita Harus Bikin Program Training Untuk Mereka Itu Injeksi Vitamin C Bukan Hanya Infus Glowing Mau Nggak Mau Harus Training Tetapi Yang Harus Diketahui Para HRD Adalah Ketika Menentukan Training Leadernya Itu Kalau Bisa Juga Harus Tahu Atau Ikut Duduk Di Situ Supaya Jadi Role Model Tadi Kebanyakan Seringkali Leader Tidak Terlibat Sehingga Tidak 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 Selain Training Tadi Mungkin Juga Ini Corporate Culturnya Yang Harus Dibentuk Karena Itu Virus Yang Sangat Menular Sekali Itu Yang Menjadi Apa Ya Program Program Dari HRD Tidak Bisa Putus Itu Harus Terus Harus Terus Dijalankan Training Kemudian culture-culture yang harus diubah Karena dalam satu kapal yang sama Kadang bukan hanya bicara melenceng Tapi ada orang yang selalu dia kadang belok ke kiri kayak gembosi Itu dalam organisasi akan selalu ada Pasti akan ada dan itu bagi saya sangat toxic ya Mungkin kalau anak-anak agensi saya khawatirnya ikut menular ya virus tadi Tapi kalau saya, saya karena prinsipnya saya ngunduri itu Saya tidak akan mungkin seperti itu Jadi saya tarik mundur Mereka ke kiri saya nggak apa-apa ke kanan Ini yang selalu saya khawatirkan Toxic-toxic seperti ini Sehingga corporate culture tidak terpakai ya Nah menjadi PR HRD sih Training lalu mesosialisasikan corporate culture-nya Seperti itu Mau nggak mau Kalau anak-anak agensi itu memang suka dengan ini ya Role model ya Mereka selalu akan mencari itu Itu dari awal yang kita harus berikan di corporate culture itu ketika mereka datang Dan itu lebih mudah diakses oleh mereka Di accept oleh mereka Artinya anak-anak agensi memang paling senang Ya kan kalau saya melihat sih kalau ada artis siapa gitu kan mereka langsung Langsung Jadi apa Rol modelnya dia itu Meniru ya Pak ya Meniru kayak gitu Oke itu Nah repotnya kalau misalnya di perusahaan itu Generasinya masih Campur-campur ada sisa X Banyak milenial Gen Z juga sudah mulai banyak Nah ini gimana Bu Ira Artinya kan orang-orang yang sudah di Gen X itu masih bisa Kalau dia semangatnya gembos itu masih bisa dipompa lagi gitu Kalau ya gembos itu kadang bukan leader yang sering kali saya temui Tetapi sesama staff Begitu ya Masih bisa sih makanya dari HRD ini harus pilih leader-leader yang tepat ya Yang artinya punya corporate culture-nya ini mengkristal Seperti itu Misalnya ada pernah kasus leadernya gak main celek ya Akhirnya si follower anak-anak agensi ini niru Dijadikan kartu as mereka Kalau misalnya katakanlah bolosan atau ngilangan ya Leadernya ngilangan Ya mau gak mau ngikut yang bawah itu Nah itu yang saya kurang suka ya dalam hal ini Waduh Ini leadernya salah besar ya Di ghosting terus gitu Ya 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 Oke Tadi kita sudah iklan ya Nil yang kedua ya Belum ya Kita ke iklan dulu kalau gitu ya Nanti kalau lupa saya gak bayaran ya Baik kita lanjutkan kembali seru ya diskusi kita hari ini Nah tadi apa namanya Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian organisasi perusahaan Perusahaan bisa membantu Tadi Bu Hira sudah menyampaikan Saya ke Bonofi sekarang Kalau misalnya Apa Perusahaannya itu komposisi dari SDM nya masih campur-campur begitu Ya kalau Bu Hira bilang ya tetap aja pelatihan Enggak kok Bu Hira kalau Bu Hira yakin bahwa Gen X pun masih bisa disemangati gitu Ya sebenarnya kalau kita melihat tadi komposisi generasi menurut saya justru nilai-nilai grid itu Itu banyak melekat ke orang-orang lama gitu Generasi-generasi yang lama gitu ya Dan kalau misalnya dia ada di sebuah organisasi ya biasanya jika dia juga sudah di posisi-posisi yang sudah puncak kayak gitu kan Mas Aldi seperti itu Jadi usianya kan sudah hampir lima puluhan lah seperti itu kan Seperti itu Jadi itu justru nilai-nilai itu yang dulu banyak sekali di orang-orang yang seumuran itu gitu Mas Aldi Dan kalau kita bagaimana supaya kemudian tadi itu gak melenceng Sebenarnya ya dibuatkan sistem ininya Mas gitu Jadi harus ada sistem feedback, monitoring kayak gitu Terus kemudian juga secara berkala bisa dilakukan coaching, mentoring tadi itu Atau counseling kalau dia ternyata mungkin bermasalah banget Kayak gitu Jadi yang penting itu adalah feedbacknya Kan kadang orang melenceng itu gak ngerti dia melenceng atau enggak gitu ya Jadi kadang orang merasa bahwa sampai batas tertentu misalnya nih Saya ngajik contoh di tempat saya pelatihan gitu ya Terus kemudian kan ini harus satu kali batch itu harus ada sejumlah peserta yang menurut saya itu adalah batasnya kita gitu ya Sebuah pelatihan itu ideal dilakukan Terus kalau misalnya selama ini caranya itu hanya menghubungi orang-orang lama yang ada di database Klien-klien yang sudah pernah ada seperti itu Terus kemudian juga dibantu dengan misalnya Google Ad Sebenarnya ada cara-cara lain loh gitu Jadi ketika misalnya kemudian mereka merasa bahwa ini sudah mentok nih udah gak bisa lagi gitu Sebenarnya kan banyak cara lain Nah ini sebenarnya peran kita untuk tadi tuh karena ada monitoring bahwa jumlah pesertanya sudah berapa gitu Di setiap minggunya kita ada report kayak gitu Nah atas berjumlah peserta yang berapa itu kemudian kalau masih jauh tertinggal Nah kita selain feedback kita memberikan alternatif Jadi misalnya kerjasama dengan siapa, dengan siapa pergi ke sekolah yang kayak gitu Itu yang harus dilakukan Bahkan mungkin kecara yang belum pernah dilakukan Seperti kita kapan hari kita dapat program dari Disnaker Yang dimana di tempat kami gak memungkinkan semua Saya suruh bilang coba kerjasama sama SMK yang punya kelas besar Yang punya sarana-prasarana dan ada guru pengajarnya Nah itu kan gak kepikir gitu loh Jadi itu tadi apa ya Kita sebagai leadernya ya memberikan alternatif yang lain Selain mengajak mereka kemudian berpikir gak hanya di apa yang sudah pernah dilakukan Jadi harus berpikir sesuatu mungkin orang bilang out of the box kayak gitu ya Sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya Tapi itu sebenarnya mungkin dilakukan Dan kalau itu dilakukan awalnya mungkin sulit Tapi ketika kemudian mereka bisa melakukannya Itu akan ada wow ternyata saya bisa gitu kan Ada sesuatu yang membuat kemudian mereka merasa bahwa Oh iya gitu Jadi dunia itu tidak hanya selebar daun kelor Daun kelor, ya oke Mas Gestal, Mas Gestal menambahkan Ya saya juga setuju ya apa yang disampaikan sama Bu Novi tadi Maksudnya ya benar kita di konsultan itu kita dituntut untuk benar-benar berpikir out of the box Jadi gak bisa kita pakai cara-cara yang udah pernah kita lakukan Karena menurut saya itu ada perbedaan di karakteristik dari kliennya Contoh aja seperti pelatihan dengan tingkat Mohon maaf dengan tingkat pendidikan yang beda Kita kan juga harus bisa memberikan pelatihan yang sesuai kan Apa yang bisa dia terima Misal apa yang kita katakan ke teman-teman yang sarjana Itu kan belum tentu bisa diterima sama teman-teman yang pendidikannya di bawah itu Nah sementara untuk saya sendiri mungkin saya sudah terbiasa dengan kondisi ideal ya Saya pernah ngobrol dengan orang-orang yang yes itu-itu aja Tapi ketika saya masuk di konsultan saya harus menyesuaikan dengan bermacam tipe-tipe orang yang ada disitu Jadi benar tadi katanya Bu Novi terkait dengan penugasan yang menuntut kita untuk berpikir out of the box Itu juga memberikan saya rasa untuk tertantang apakah benar disini passion saya seperti itu Tapi Anda sebagai agensi tetap meyakini juga bahwa pelatihan itu masih penting ya Kalau saya pribadi sih iya karena selain pelatihan kalau menurut saya ya pelatihan itu yang paling penting adalah bagaimana implikasinya Bukan ketika kita mendengarkan aja di kelas Jadi apa sih yang kita dapatkan di pelatihan itu bisa nggak diterapkan Dan kalau saya pribadi sih kalau pelatihan ya satu hal yang perlu penting adalah kita mengosongkan dulu Soalnya kalau kita nggak kosongin itu nggak bakal bisa masuk Kadang kan kita merasa apa sih pelatihan ini kalau aku udah pernah dapet kan seperti itu kan Nah jadi menurut saya ya tadi kata Bu Ira munduri dulu ya kan Kita harus gimana sih dari sudut pandang pelatihnya seperti ini Jadi kita bisa dapet hal baru disitu dan bahkan mungkin hal yang udah kita ketahui Ada loh hal terselip yang belum kita ketahui seperti itu Dan menurut saya kalau penting apa nggak penting ya penting apalagi saya sebagai orang yang baru turun di dunia kerja Kita itu penting banget Selain kalau saya pribadi ya bener yang dikatakan Mas Aldi tadi Saya suka ketika ada mentor Mentor Seperti itu Oke 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 Bu Ira Apa tantangan terbesar yang dihadapi ketika ingin membangun grid ya atau meningkatkan grid seseorang Dari berbagai generasi ini Yang X itu tantangannya apa yang milenial apa yang gen siapa kalau menurut Bu Ira Kalau saya sih mungkin ya dipetakan gennya boleh tadi ya Kemudian kalau secara skema mungkin kita bisa bedakan tantangan internal dan eksternal Oke Artinya ketika bicara internal berarti kan dari personalitynya masing-masing dulu Nah itu mungkin HRD sangat menguasai ya untuk hal ini apalagi kalau psikolog mereka paham sampai di mana Karena di internal ini tantangannya ya tadi ada ngembosi-ngembosi seperti itu Gitu jadi racun ya toksik Nah kalau eksternalnya tantangan di luar sih dari luarnya Nah ketika bicara di luar itu kita sih lebih menekankan ke corporate culture Supaya virusnya itu bisa apa ya tertangani Jadi ada penangkalnya Nah dua kolaborasi pribadi dan corporate ini harus saling kombinasi Begitu ya kalau tadi misalnya mas G tadi suka dengan mentor ya Itu memang yang saya lakukan sampai hari ini sih Jadi memang di kami itu yang namanya mentoring itu Waduh setiap hari pak itu layanan plus-plus yang gak boleh berhenti Malah kalau bisa dilayani 24 jam Terus saya bilang ya kalau saya tidur ya jangan dulu ya gitu Nah setahu saya trendnya training itu memang lebih ke arah after sales service ya Artinya ada bonus coaching dan mentoring ya itu yang diharapkan oleh semua orang Nah tantangannya disitu jadi dari personality pribadi masing-masing Dan dari eksternalnya saling berkombinasi Oke ini ada Bu Ayu Terima kasih sudah berkenan mampir di dialog solusi SDM pagi ini Saya punya pengalaman menghadapi beberapa anak Gen Z di dunia kerja dan baru pertama kali kerja Saat mereka dikasih tahu kok suka ngeyel ya katanya Kesannya dia lebih banyak tahu padahal itu belum tentu benar Apakah karakteristik Gen Z memang sengeyel itu dan gimana cara menghadapinya Bu Novi tadi sebenarnya kita sempat bahas juga ya Tapi mungkin butuh penegasan Bu Ayu Karena atau mungkin Bu Ayu baru mendengarkan di bagian akhir Saya melihatnya sebagai hal yang positif Ngeyel kan mungkin bisa jadi gak jelas maksudnya gitu ya Atau belum confirm gitu ya Seperti itu jadi kalau ini ya Di awal perlu penjelasan tentang apa yang kita maksudkan seperti itu Kalau enggak ya sudah kita sampaikan aja Rule-nya adalah selama kamu bertugas pekerja di sini Terus kemudian ini adalah menjadi bagian dari pekerjaan Yang mungkin sekarang kamu belum tahu maksudnya dikerjakan saja dulu gitu Maksudnya kalau sudah pokok E gitu ya Kalau tadi kita sudah maunya pokok E segarapun disik kayak gitu Itu tadi pakai istilah itu Ini tidak jauh beda Tidak keluar dari apa yang seharusnya kamu kerjakan Seperti itu Jadi karena bisa jadi mereka gak tahu maksudnya seperti apa Nah kalau yang ngeyel ini bos sih Oh saya ngeyel ini bosnya? Enggak ini kalau ini sih Anak buah itu ya? Iya karena menghadapi beberapa anak agensi di dunia kerja Berarti mungkin Bu Ayu punya bawaan anak agensi gitu Caranya seperti itu Betul-betul Nah kalau misalnya di Bali misalnya Oh bosnya yang ngeyel? Iya bosnya yang ngeyel Supaya Terus menurut apa namanya Anak buahnya itu Loh ini salah Tapi karena bosnya ngeyel Nah itu gimana cara menghadapinya misalnya Misalnya ada contoh kasus kayak begitu gimana? Iya berarti gini Ada salah satu dari mereka yang paling gak menyampaikan sebenarnya Keberatan ngeyel itu kan sebenarnya belum fix, belum confirm gitu kan Apa yang mereka harapkan seperti itu Jadi mungkin bisa jadi tadi tuh Ngeyelnya seperti contohnya bisa dikasih contoh enggak? Iya misalnya melakukan yang bersangkutan Misalnya ini saya juga bingung ya Misalnya yang bersangkutan ingin mengerjakan Saya mau ke A ini Yang bersangkutan itu anak buah? Bukan bosnya Bosnya bilang oke kebijakannya adalah kita melakukan A Tapi cara untuk mencapai A ini menurut mereka-mereka yang ada di sekitar bos ini Itu Enggak seperti itu Iya bukan itu caranya Bukan begitu caranya Tapi dikasih tahu oh enggak bisa Pokoknya kerjakan dulu aja Nah kita yang misalnya anak buah yang udah tahu loh ini pasti gagal kok Buat apa dikerjakan dulu gitu Oke kalau seperti itu Kalau dari saya Rulunya dikerjakan dulu gitu Tetap dikerjakan dulu ya Dikerjakan dulu sambil di jalan kemudian kita Tinggal nanti kalau salah di dutik-dutik gitu ya Tuh kan salah tuh kan Maksudnya di dutik mejanya bukan orangnya Kalau saya dikerjakan dulu Pak Karena kadang kita enggak tahu ya Maksudnya apa gitu Karena bisa jadikan ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan di awal ke tim gitu ya Karena bisa jadi tuntutannya dari yang di luar begitu gitu kan Jadi di luar atau yang atasnya dari dia gitu kan Ada yang Kita dikerjakan dulu kayak gini Ya sudah kita kerjakan Oke Seperti itu Oke 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 Jadi tetap dikerjakan Nanti kemudian evaluasi yang akan membuat Mudah-mudahan bos yang Gen Z ini jadi belajar juga gitu ya Iya Oh tiba-tiba salah gitu Bu Hira sekarang Itu sering sih ada di sekeliling Saya paham maksudnya Misalnya tadi atasannya ini ya Gen Y atau Gen X ya Bawahannya Gen Z Setahu saya selama ini yang dihadapi adalah problemnya itu di teknologi Jadi yang Gen Tua-tua ini tadi Iya Itu Kaptek Kaptek Kudet 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 Sek jennya bodoh sek kemeru Nah ini ini kudet Nah kemudian si Gen Z nya tahu Biasanya sih memang harusnya disampaikan dulu ke atasan ya Begini-begini Tapi kalau memang dia ngeyel ya Saya rasa biar resiko ditanggung penumpang wira-wiri Begitu ya Tapi kalau sebaliknya Ini memang betul pak Ngeyelan itu banyak selalu Kita ngomong sak kecap Konowis berkecap-kecap Ini Gen Z S bawahan ya Iya Gen Z S bawahan Bukan atasan Bukan pimpinan ya Sebaliknya Ini dibalik lagi Ini dibalik Oke Tadi yang ngeyelan yang Gen Y misalnya ya Gen Z itu memang Gen Z boleh sih Memberikan penjelasan ya Jadi dijelaskan dulu gitu Tapi kalau ngeyel ya wis gitu Ditinggal aja Sekarang ganti Yang ngeyel ini yang Gen Z ya Sebagai atasan Sebagai bawahan Sebagai bawahan Banyakan masih bawahan Ketika sebagai bawahan Memang betul itu Ngewayel sekali Sok kemeruh Keminter Sampai temen saya itu pusing gitu Terus saya tambahin Kemendel gitu Lalu ya secara pribadi Kalau saya Saya jelaskan sih Itu nanti jatuhnya begini Begini Tapi kalau Itu tadi ngomongin rongkecap Biasanya saya biarkan Artinya ya sudah Jalankan Mulai aja dulu ya Biar belajar kejebur dulu Mungkin ya harus jatuh tertimpa tangga Sepertinya harus begitu Tapi saya tega sih Saya tega Soalnya ngeyel Cuman masalahnya Bu Ira Kalau misalnya Yang biar kejebur itu Nanti bos kita kan Semuanya nyebur bareng Gitu Tergantung sih Kalau bicaranya Projectnya Arjen Berarti kita harus butuh Pihak ketiga Untuk nuturi ini tadi Oh iya Oke Sekarang anak Gen Z Bisa bicara apa Kira-kira dia Menghadapi kerewutan-kerewutan Kayak gini Berkecap-kecap tadi ya Betul Betul Aduh Pertanyaan berat ini Kalau saya sendiri sih Saya gak ada pembelaan ya Ngaku Gak ada pembelaan Cuman karena ya Saya pribadi pun ketika Dikasih tugas dan sebagainya Saya sering menanyakan Ini maksudnya seperti apa Terus tugas ini Outputnya yang dibenginkan Itu seperti apa Kalau kemarin Saya belajar sama Bu Eko Itu Kita menggunakan Metode helikopter view Agar kita bisa melihat Lebih luas Kita memposisikan Kalau misalkan Saya sebagai pemberi keputusan Kira-kira apa sih Yang akan saya berikan Oke Nah Kapasitas saya ya Sebatas memberikan Alternatif-alternatif Misal Bu Novi Ini ada alternatif A Alternatif B dan C Kalau memang nanti Bu Novi mau tetap Ngambil di jalannya sendiri Ya it's no problem Kerjakan-kerjakan Nyemplung ya Nyemplung Ditanggung sama Penumpah Ngedumel di belakang Nggak ya Ya ngejumel lah Tipis-tipis Tapi tetap dilaksanakan Kalau mau tebel biasanya Tiba berjamaah Tapi tetap dilaksanakan Tetap dilaksanakan Oke 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 Sayang ya Kita ini terbatas waktu Kalau enggak Ini tak teruskan Kayak orang bayang kulit gitu ya Oke di bagian akhir Sebagai penutup Saya ke Bu Ira Bu Novi dan juga Mas Gestal Nanti untuk mengukur Dan mengevaluasi Grid and Resilience Yang sudah berkembang baik itu Apa saja parameternya Atau bagaimana cara Mengukur dan mengevaluasinya Bu Ira Kalau di kami Ataupun secara teoritis Pasti ke arah KPI KPI ya KPI akan berbicara Perusahaan yang baik dan benar Itu harus menggunakan KPI Mau KPI dibuat sederhana Sampai serumit apapun Itu wajib Karena saya juga merasakan Ketika pekerja tanpa KPI itu Betapa sakit hati menderita Karena kita disamakan Dengan yang Pak kerja RMS rajin males sama saja Betul Itu yang membuat Akhirnya saya selalu berkoar-koar Bahwa KPI itu menjadi Sebuah pertimbangan Dan itu memang menantang saya Soalnya Yang seperti dulu-dulu Saya itu enggak ada KPI Pak Jadi benci sekali Jadi pekerjaan saya dari Januari sampai Desember itu tidak ada artinya Apalagi kalau saya ada sedikit gesean ya Misalnya dengan atasan saya Misalnya Oktober waktunya jatuhnya bonus ya Terus Juli saya ada gesekan Beda pendapat Kemudian atasan saya waktu itu Nesuan Gondohan memang Orangnya introvert Ngecingan lagi ya Akhirnya ya jatuhnya di bonus Betul sekali Kan itu sakit hati ya Sakitnya nangkini Sakitnya disini Kita disamakan Disamakan dengan yang lain-lain Nggak ada artinya sama sekali Makanya terkait dengan grid ini ya Mau enggak mau KPI Mungkin ada orang yang Pernah tanya ke saya Kalau startup gimana Bu harus ber-KPI Ya dibuat sederhana Pokoknya harus ada Jangan sampai enggak ada Kasian nanti yang sudah kerja Soro-soro disamakan dengan yang lain Minimal sesederhana KPI itu kan bisa jadi benchmark gitu ya Untuk yang satu dengan yang lain itu ada Ada parameternya Itu parameter yang penting ya Pak Disitu ada nilai kita Lalu ada evaluasi kita Lalu ada masukan Nah kadang di masukan kan ada tulisan ya Oh orang ini butuh di training tentang ini Itu catatan-catatan yang sangat penting ya Seperti rapotnya anak sekolah Kerja pun juga wajib ada rapot Iya betul Mas Gestal sekarang Iya Kalau saya sih juga setuju dengan Bu Ira ya Terkait tentang hasil kerja kita Yang memang harus di evaluasi Agar kita dapat tahu sih sebenarnya Kurangnya kita itu di mana Dan ya itu tadi Kita enggak disamakan dengan yang Enggak kerja Seperti itu Jadi hasil kita kerja output Dari kerja kita itu jelas Seperti apa Dan prosesnya pun Seperti apa Dan kalau saya pribadi Yang saya inginkan ya Pengembangan gitu kan ya Karena disini saya juga masih Banyak belajar Jadi saya benar-benar butuh Masukan-masukan dari Orang-orang yang ada di sekitar saya Gitu Entah pun katanya nyelkit Dan lain sebagainya Saya sih enggak peduli ya Soalnya Ya itu memang untuk Kebaikan saya Saya mengatikannya seperti itu Jadi menurut saya Untuk bagaimana kita Mengevaluasi Grid kita Dalam bekerja Ya dengan kita melihat Hasil kerja kita Dan juga feedback yang diberikan oleh Entah itu rekan kerja Atasan atau mungkin Klien kalau dalam kasus saya Seperti itu Menurut dari topik kita hari ini Grid and resilience itu Berarti selain peran HR Juga peran atasan langsung Memegang peranan sangat penting ya Betul Justru sebenarnya Karena mereka ini adalah Orang yang sehari-hari Bersama dengan mereka Sehingga tahu Jatuh bangunnya Istilahnya Ngantuk Ngantuk bersemangatnya mereka Seperti itu Sehingga mereka adalah Orang pertama yang Paling tahu dari Masing-masing Karyawan yang ada di dalam timnya Dan kalau kita mungkin juga Sudah sering dengar Bahwa Setiap manager Atau setiap atasan Adalah manager HR Bagi Tim yang ada di bawahnya Seperti itu Jadi peran mereka Ini sangat besar Terutama ya ini Kalau kita bicaranya Grid di tempat kerja Karena Ya apa Kita pasti Apa yang mereka lakukan Itu endingnya Adalah ke Kontribusi masing-masing orang Terhadap apa yang sudah Terhadap apa yang harus dicapai Di dalam Bagian atau departemen mereka Kalau secara keseluruhan Ya ke organisasi Gitu mas Oke oke Baik Ada agenda apa saja Teman-teman MSI Sudah dikirim sama Kevin Sudah ya Sudah Tadi tadi Jadi nanti di 22 Juni Kita ada pelatihan Dan sertifikasi MSDM Itu mulai jalan 6 Juli Pelatihan dan sertifikasi Public Relation Dan Pelayan Prima 13 Juli Untuk pelatihan dan sertifikasi Public Speaking Dan 27 Juli Pelatihan dan sertifikasi Sekretaris Jadi ini semuanya BerBNSP Jika ada yang berminat Bisa Pendaftar ke 0811 340 5557 Baik Baik Terima kasih Bu Novi Bu Ira Krisyanti Dewi Dari Ciputra Terima kasih banyak ya Bu Sama-sama Pak Sukses selalu untuk Yusi Sukses juga untuk Bu Ira Sehat-sehat terus ya Bu Amin Terima kasih Mas Gestal Matunun ya Sudah mewakili Anak-anak Gensi Untuk ngobrol sama Kita-kita yang Yang milenial ini Mayor Betty Bangga ya Bu Dianggap milenial Oke Kita sampai disini Sahabat Mercury Untuk yang nonton kita di MercuryFM.id Kita dadadadadayok Terima kasih banyak ya Sudah nonton kami Sampai ketemu Dalam Solusi SDM Minggu depan Sampai jumpa Sampai jumpa Kit Kuditar